Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video ini kita akan membahas secara lengkap Kisah tentang Ratu Balkis dan hancurnya negeri Sabah Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Sabah atau Ratu Balkis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah SWT Setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman AS Ungkapan Ratu Sabah itu terdapat pada surat An-Namal ayat 44 Dikatakan kepadanya masuklah ke dalam istana Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya Berkatalah Sulaiman sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca Berkatalah Balkis, Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam Kala itu negeri Sabah terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya Negeri itu dipimpin seorang ratu Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balkis atau disebut Ratu Sabah Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas Ratu Sabah adalah seorang wanita yang cantik, cerdas dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya Di bawah kepemimpinannya rakyat negeri Sabah hidup sejahtera Ratu Balkis telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja Melainkan juga sebagai utusan Allah SWT yang memiliki kekuasaan yang sangat luas Bahkan manusia dan jin tunduk padanya Setelah Ratu Sabah mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hut-hut Yang isinya adalah sebuah seruan dari Nabi Sulaiman Agar Ratu Sabah tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran Surah An-Namal ayat 30-31 Ratu Balkis pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan pembesar di kerajaannya Ratu Sabah meminta pertimbangan kepada para pembesarnya Berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balkis adalah pemimpin Yang memiliki kecerdasan diplomatis dan demokratis Sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya Sebelum beliau mengambil sebuah keputusan Kemudian dalam pertemuan tersebut terdapat pembesar atau penasehat kerajaan Yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman Tetapi Ratu Balkis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan kuat Ratu Balkis khawatir apabila melakukan perlawanan ke kerajaan Nabi Sulaiman Akan mengalami kekelahan Ungkapan ketakutan Ratu Balkis ini juga diabadikan di dalam Al-Quran Dalam surah An-Namal ayat 34 Dan pada akhirnya Ratu Balkis memilih jalur negosiasi Ratu Balkis mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman Utusan Ratu Balkis itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman Setelah utusan itu tiba di kerajaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman merespon utusan Ratu Balkis yang membawa hadiah itu dengan mengatakan Bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya lebih baik daripada hadiah tersebut Sebenarnya hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar Nabi atau hanya seorang raja yang haus harta Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta yang dihadiahkan oleh Ratu Balkis tersebut Karena karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya Setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar di kerajaannya Dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgah sana Ratu Sabah Lalu jin Ifrit Ya ini dari golongan jin yang paling tangguh Mengatakan bisa memindahkan singgah sananya kerajaan Ratu Sabah Bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgah sananya Tetapi kemudian ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab Juga menyanggupi bahkan dia sanggup memindahkan singgah sana Ratu Sabah itu Sebelum Nabi Sulaiman berkedip Orang tersebut bernama Asif bin Barkhaya Maka Asif bin Barkhaya mendatangkan singgah sana Ratu Sabah Setelah singgah sana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentuknya Karena Nabi Sulaiman bermaksud untuk menguji kecerdasan Ratu Balkis yang akan datang Lalu setibanya Ratu Balkis Maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Balkis dengan bertanya Apakah singgah sana di negeri Sabah seperti yang ada di hadapannya? Ratu Balkis pun mengakui bahwa singgah sana tersebut seperti singgah sananya yang di negeri Sabah Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balkis memasuki singgah sana tersebut Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pesukannya untuk membangun istana dari permata kaca Seperti air putih Di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut dapat terlihat air dan ikan-ikan Nabi Sulaiman melakukan ini agar Ratu Balkis memiliki rasa hormat terhadapnya Dan agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah Ketika Ratu Balkis melihat lantai dia mengira itu adalah air Ratu Balkis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi Setelah itu Ratu Balkis takjub dan beriman Ratu Balkis lalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman AS Dan sekarang mari kita bahas tentang sejarah negeri Sabah Sabah adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman Nama lengkap Sabah adalah Sabah bin Yasjub bin Ya'ruf bin Khatan Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut Ma'arib Allah telah memberi kepada mereka ni'mat yang sangat besar Tapi mereka tidak mensyukuri ni'mat tersebut Sehingga Allah menerunkan azab dan mencabut ni'matnya Dan itu adalah balasan yang setimpal untuk orang yang kafir Dalam hadis Tirmizi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW Pernah ditanya oleh seorang laki-laki Siapakah Sabah itu? Laki tersebut berkata Ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang Sabah Apakah Sabah itu? Apakah dia itu nama suatu tempat atau nama wanita? Nabi Muhammad SAW pun menjawab Bukan negeri ataupun seorang wanita Tetapi Sabah adalah seorang laki-laki yang melahirkan 10 anak berbangsa Arab 6 di antara mereka menuju ke arah kanan yakni Yaman Sedangkan keempat lainnya menuju ke arah kiri Mereka yang berjalan ke arah kiri adalah Lahem, Juzam, Khosan, dan Amilah Sedangkan yang mengharap berkah adalah Azab, Ash'ari, Himyar, Kindah, Masjid, Anmar Seseorang bertanya siapa itu Anmar? Beliau menjawab dia adalah orang-orang yang di antara Khosam dan Bazilah Hadis ini direwatkan dari Ibn Abbas Dari Nabi SAW Abu Isha berkata Hadis ini Hasan dan Nagarib Berdasarkan literatur-literatur sejarah Sabah juga dikenal dengan nama Abdushyamsi Yang artinya penyembah matahari Dan kesepuluh orang anak Sabah itu Dikenal sebagai nama-nama kabilah Sekarang kita kembali ke kerajaan Sabah Kerajaan Sabah adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masihi atau sebelumnya Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masihi Pada abad itulah Ratu Balkis, istri Nabi Suleiman AS hidup Perlu diketahui bahwa Ratu Balkis termasuk keturunan Sabah Dan pernah memimpin kerajaan Sabah Pada abad itu pula lah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali Mencakup seluruh jazirah Arab bahagian selatan Laut Merah, Eritrea, dan Etopia Timur di benua Afrika Kerajaan ini berpusat di Ma'arib Suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari San Kho, ibu kota Yaman Kerajaan Sabah mengalami kehancuran pada tahun 550 Masihi Kerajaan Sabah juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya Sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya Pada tahun 24 sebelum Masihi, tentera kerajaan Sabah berhasil menaklukkan tentera Marcus Ilus Galus Dari kerajaan Romawi Yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya Kerajaan kaum Sabah ini terkenal dengan hasil alamnya Sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana Dengan demikian kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu Allah SWT mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri Dua kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara dua gunung di Ma'arib Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan Dikutip dari kitab Al-Bahrul Madid Jilid 6 halaman 115 Ibnu Abbas berkata Negeri Sabah terletak jarak tiga farsah dari ibu kota Yaman Sabah adalah negeri yang subur Aneka pepohonan tumbuh rindang dan berbuah lebat di sana Digambarkan saat seseorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman di atas kepalanya Lalu dia berjalan di atas pepohonan yang tumbuh di negeri itu Dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan Digambarkan pula saat seorang pria keluar rumah Hendak mengunjungi sanak familinya dengan keranjang anyaman Atau pinggan di atas kepalanya Dipastikan pinggannya penuh dengan aneka buah-buahan Sebelum ia sampai tujuan Dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan oleh hembusan angin Tanpa perlu menjulurkan tangan untuk meraihnya Sabah adalah negeri yang nyaman Bersih, berudara segar Hingga tidak ditemui seekor nyamu Lalat, kutu, kalajengking, dan ular pun di sana Saat datang rombongan tamu dari negeri lain Dengan hewan kutu dan binatang-binatang kotor di pakaiannya Dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati Oleh kesegaran dan kebersihan udara di negeri Sabah Lembah di negeri Sabah menjadi sangat subur Karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'arib Atau Bendungan Arim Bendungan itu berukuran panjangnya 620 meter Lebarnya 60 meter Dan tinggi 16 meter Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masihi Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Sabah bin Yasjub Ada pun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilkis Karena terjadi pertikaian sebelumnya di kaumnya dalam pemanfaatan air lembah tersebut Sehingga mereka sering membunuh untuk merebutnya Maka Ratu Bilkis pun berinisiatif untuk mendirikan bandungan itu Dengan adanya bendungan itu kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air Dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan kebun-kebun mereka Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada mereka Kewajiban bagi mereka terhadap karnia yang mereka terima Allah SWT berfirman kepada mereka dikatakan Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun Allah SWT memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah berikan itu dan bersyukur kepadanya Allah SWT berfirman Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun Maksud dari negeri yang baik adalah negeri yang baik hawa dan suhunya Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baqawi Adapun pengertian Rabb yang maha pengampun adalah yang maha mengampuni dosa-dosa kalian Jika kalian senantiasa berada di atas Tauhid Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qasir Sebelum Ratu Malkis masuk Islam Kaum Sabah menyembah matahari dan binatang-binatang Setelah beliau memeluk Islam Maka kaumnya pun mengikutinya Sampai kurun waktu tertentu kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah SWT Hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka Allah SWT telah mengutus 13 rasul kepada mereka Akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam Allah SWT pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat Allah SWT berfirman Tetapi mereka berpaling Maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Arim pada ayat tersebut Makna Al-Arim yang mereka sebutkan adalah memiliki beberapa versi yang sebagai berikut Ada yang menyebutkan bahwa Al-Arim itu adalah bendungan Ada yang mengatakan itu adalah air yang ditampung bendungan Versi lain menyatakan Al-Arim adalah air yang sangat besar Sebahagian beranggapan itu nama lembah Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Arim adalah tikus yang menghancurkan bendungan Dan yang terakhir mengatakan Al-Arim itu sebagai nama banjir Yang menjadi penyebab hancurnya bendungan Al-Arim adalah Allah SWT menghancurkan bendungan itu Di hampir seluruh literatur rafsir disebutkan bahwa Disebabkan kehancuran bendungan adalah adanya seekor tikus besar Lebih besar daripada kucing Tikus-tikus itu diutus Allah SWT untuk melubangi bendungan-bendungan itu Ada sebab lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Asyir Rahimahumullahu ta'ala Yaitu Pertama dikarenakan terjadinya perang saudara diantara mereka Sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu Dan yang kedua dikarenakan ulah musuh-musuh kaum sabak Pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu Dan yang sebenarnya Wallahu'alam Hanya Allah yang mahatahu Mana yang benar dari sebab-sebab yang disebutkan Hanya Allah lah yang tahu persis Tetapi yang jelas Allah lah yang menghancurkan bendungan tersebut Kehancuran bendungan Ma'arib terjadi sekitar tahun 542 Masihi Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum sabak Dan kehancuran kerajaan mereka Allah SWT menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'arib Dengan firman Allah Dan kami ganti kedua kubun mereka dengan dua kubun yang ditembuhi pohon-pohon yang berbuah pahit Pohon asil dan sedikit dari pohon sidir Kedua kubun mereka yang menjadi sumber penghidupan Kekayaan dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah SWT Dengan kubun yang jelek Yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka Dengan keadaan seperti itu kaum sabak tidak bisa bertahan Sehingga hancurlah kerajaan mereka Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masihi Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru Mereka pun berhejrah ke berbagai tempat Enam kabilah dari kaum sabak berpencar di Yaman Dan empat kabilah lainnya berpencar di Syam Sebagaimana yang telah disebutkan di awal pembahasan tadi Ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri Mereka tidak bersyukur kepada Allah dan menyembah selain Allah Allah SWT berfirman Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka Karena kekafiran mereka Dan kami tidak menjatuhkan azab Melainkan hanya kepada orang-orang yang kefir Kehancuran kaum sabak merupakan kisah yang sangat mengerikan Mereka kufur terhadap ni'mat Allah SWT Allah SWT mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran Dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama surat sabak Hal ini agar orang-orang terus mengingat Membicarakan dan mengenang kisah ini Di akhir kisah kaum sabak Allah SWT berfirman Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur Dan demikianlah kisah singkat Islam Nyaratu Balkis dan Negeri Sabak Semoga bisa menambah wawasan tentang kisah-kisah Islam Dan bisa menjadikan bahan renungan untuk kita Semoga video ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh